Intro Komisi Da'wah Majelis Ulama Indonesia menggelar standarisasi DAI Majelis Ulama Indonesia gelombang ke-16 pada tanggal 29 September 2022 di Gedung Wisma Mandiri, Jakarta. Acara yang diikuti sekitar 100 peserta ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Buya Amir Syah Tambunan dan dihadiri Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Majelis Ulama Indonesia K.I.H.J. Abdullah Jaidi juga Ketua Komisi Da'wah K.I.H.J. Ahmad Zubaidi serta para tokoh ulama lainnya. Pada kesempatan ini, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Buya Amir Syah Tambunan menjelaskan dua hal yang ditekankan dalam konteks standarisasi DAI MUI yakni melahirkan mujahid da'wah yang berlandaskan Islam dan upaya untuk meningkatkan kompetensi DAI. Ada dua hal yang ingin saya tekankan dalam konteks standarisasi DAI ini. Pertama, yang paling utama bagaimana standarisasi ini bisa melahirkan mujahid da'wah. Mujahid da'wah yang mampu mengatasi problematika yang dihadap leumat. Salah satu problem yang dihadapi umat itu ialah maraknya konten-konten da'wah yang belum sesuai dengan pemahaman wasotiyatul Islam atau Islam wasotiyah. Yaitu konten-konten yang masih bersifat provokatif, konten yang bersifat mengadu domba, memfitnah. Lalu tentu masalah ini harus diluruskan lewat da'wah yang saya sebut tadi istilahnya mujahid da'wah. Dan yang kedua, standarisasi DAI ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi. Kompetensi itu meliputi tiga. Pertama, pengetahuan. Pengetahuan yang bisa disampaikan dengan baik kepada objek da'wah. Dan yang kedua adalah komitmen untuk menyampaikan da'wah. Komitmennya yaitu komitmen yang secara tulus ikhlas memperjuangkan da'wah ini. Dan yang ketiga, tentu integritas. Integritas para da'wah, terutama yang lahir lewat standarisasi da'wah ini sehingga mampu diimplementasikan dalam kehidupan para da'wah di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, Ketua Komisi Da'wah Ahmad Zubaidi berharap melalui kegiatan standarisasi da'wah MUI diharapkan para da'wah akan mempunyai visi yang sama dengan MUI yaitu menyatukan umat di tengah banyaknya perbedaan agar tidak timbul perpecahan. Tandarisasi da'i ini oleh Komisi Da'wah insya Allah akan terus dilaksanakan karena niat kita adalah bagaimana membekali para da'i kita itu agar supaya menjadi da'i-da'i yang mempunyai kompetensi yang kita harapkan. Kompetensi itu diantaranya kompetensi dalam materi-materi keagamaan lalu kompetensi dalam metode penyampaiannya dan juga kompetensi dalam hal kebangsaan. Kita harapkan da'i-da'i kita yang sudah melalui standarisasi ini memiliki tiga kompetensi itu sehingga insya Allah akan menjadi memenuhi harapan masyarakat.